Pemirsa di hari yang sama DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada selasa 13 September 2022. Rapat pimpinan gabungan digelar untuk menentukan tiga nama calon pejabat gubernur DKI Jakarta mengganti Anies Baswedan. DPRD DKI Jakarta akhirnya mengantongi tiga nama calon pejabat gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nama calon pejabat gubernur DKI Jakarta diputuskan pada saat rapat pimpinan gabungan arah PIMGAP di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta selasa 13 September 2022. Mereka ialah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marukloh Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Saat rapat pimpinan gabungan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prastio Edi Marsudi membacakan satu persatu tiga usulan dari sembilan fraksi legislatif Jakarta. Hasilnya, sembilan fraksi sama-sama mengusulkan nama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marukloh Matali, dan Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono. Kemudian, nama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar diusulkan enam kali. Sementara itu, nama Deputi Empat Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardian Toro diusulkan tiga kali. Bahwa yang terjaring nama ada tiga nama, yaitu Pak Heru, Pak Marullah, dan Pak Bahtiar. Angkanya juga sembilan, sembilan, enam. Dan yang keempat ada Pak Juri, tapi karena tiga terbesar, hasilnya yang tadi kita utarakan di dalam lapat pimpinan gabungan. Setelah tiga nama calon pejabat gubernur DKI Jakarta disetujui, Ketua DPRD DKI Jakarta mengetuk Palu yang menandakan keputusan tersebut sudah bulat. Untuk diketahui, DPRD akan menyerahkan tiga nama calon pejabat gubernur usulan DPRD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri pada Rabu 14 September hari ini. Ali Zainal, Fauzi Irawan, dan Ahmad Fardian Shah, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!